Ya pemirsa, NA korban pernikahan sesama jenis kembali melaporkan Erayani alias Ahnaf Arafif ke pihak kepolisian. Laporan ini terkait penipuan dan kerugian material yang dialami korban selama pernikahan siri yang dijalaninya. NA, warga kota Jambi yang menjadi korban penipuan pernikahan sesama jenis, kembali melaporkan Erayani alias Ahnaf Arafif ke Polresta Jambi pada selasa 28 Juni 2022 sore. Penasehat hukum NA, Diana Bahtiar mengatakan, untuk laporan kali ini berkaitan dengan kerugian material yang diderita korban NA. Karena sebelum menikahi korban, pelaku Erayani sering meminjam uang korban dengan dali untuk pengobatan ayah korban yang sedang mengalami sakit struk. Dalam proses meminjam uang, pelaku membujuk rayu korban, sehingga korban memberikan sejumlah uang dan ATM. Akibatnya, korban NA mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah. Hari ini kami ke Polresta ini dalam rangka mengatakan pengaduan atas tindakan yang diduga melakukan penipuan terhadap klien kami. Jadi klien kami merasa secara material sudah dirugikan dan juga mungkin terganggu juga secara kesekisnya. Pengaduan itu saja, pengaduan itu kami lakukan tentang pendugaan penipuan terhadap klien kami. Dari inisial AA atau MSRI. Penipuan secara material dan penipuan uang dan jenis jenisnya dan juga secara kesekis merasa dirugikan juga. Mungkin selain itu mungkin ada laporan terkait penipuan penipuan jenis kelamin, Pak? Sudah dengar kesana, Pak? Itu nanti akan kita dalami lebih dalam lagi untuk nanti kita akan mendapat bukti dari saksi ahli. Nanti baru kita bisa jelaskan lebih dalam hal itu, Pak. Mungkin materialnya berapa? Mungkin materialnya kurang lebih hampir 300-an ya? Mungkin lebih. Inilah pengaduannya sudah diterima sekarang, Pak? Sudah diterima sekarang, tapi sudah menerima SETB daripada... Selain uang tunai dan ATM, pelaku Erayani juga disebut menggadaikan uang ibu korban NA. Sebagai bukti dalam laporannya, korban NA melampirkan bukti transfer atau penarikan uang di ATM. Akibat kejadian ini, korban NA mengalami tekanan psikologis. Dirinya berharap pihak kepolisian segera menuntaskan permasalahan ini sehingga kesehatan korban dapat segera pulih. Sebelumnya, Erayani alias Ahnaf Arafif juga dilaporkan ibu korban NA ke Polresta Jambi terkait pemalsuan gelar Akademi. Saat ini kasus tersebut masih bergulir di pengadilan negeri Jambi. Di Bosan Jaya Cek TV, melaporkan.